Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau masak sayur bayam merah dan sayur bayam merah ini salah satu sayuran yang banyak banget mengandung nutrisi jadi ini bagus banget buat kesehatan nah ini bayamnya saya petikin dulu boleh juga dipotong-potong ya dan kulitnya ini juga dipuangin aja biar nanti tidak keras nah ini sudah selesai saya petikin dan ini mau saya cuci bersih dulu kemudian saya rendam biar bersih kemudian untuk tambahannya disini saya punya jagung manis satu buah tapi mau saya pakai separoh aja dan akan saya sisir dulu saya pisahkan dari bonggolnya nah segini aja saya pakai ini sudah cukup kemudian saya juga pakai wortel setengah setengah buah wortel aja ya atau secukupnya dan potong-potong seperti ini aja kalau sudah kalau sudah campur aja bersama jagung manisnya tadi lanjut saya akan siapin bumbu-bumbunya disini saya punya 3 siung bawang putih 2 siung bawang merah dan ini semua mau saya iris tipis-tipis aja atau boleh juga kalian geprek sesukanya nah bawangnya sudah selesai saya irisin kemudian disini ada lengkuas ada kencur dan juga ada daun salam untuk kencurnya ini boleh kalian ganti dengan kunci ya seur kunci kalau punya biar nanti aromanya tambah seger lagi pakai daun kunci eh pakai kunci ya namanya ya teman-teman nah ini sudah selesai saya siapin kemudian saya mau didihkan air dulu airnya sudah mendidih saya masukkan aja bumbu yang udah diiris-iris tadi kemudian jagung sama wortelnya juga saya masukkan semua disini mau saya masak bareng saya akan masak sampai setengah matang aja wortel sama jagungnya ini dan ini sudah cukup tingkat kematangannya kemudian saya akan masukkan bayamnya tadi selamat menikmati nah ini mau saya masak sampai mendidih dan ini sudah mendidih jadi gak usah terlalu matang ya teman-teman bayamnya ini saya mau yang masih setengah matang aja jadi masih ada teksturnya seperti itu lalu untuk bumbunya disini saya kasih garam sedikit gula pasir dan juga rohiko aduk-aduk sampai tercampur merata dan untuk masak masak sayur ini gak usah terlalu lama ya teman-teman kemudian kalau sudah ini saya mau koreksi rasa dulu nah ini rasanya sedikit kurang asin jadi akan saya tambahkan kecap ikan aja biar nanti aromanya tambah enak tambah wangi dari kecap ikannya itu ya nah ini sudah mendidih lagi dan sudah matang ini saya matikan dulu kompornya dan saya akan pindahkan ke mangkuk wadah nah seperti ini teman-teman sudah jadi sayur bayam merahnya dan ini asli enak banget seger banget kuahnya dan ini banyak banget mengandung nutrisi ya jadi teman-teman juga wajib banget untuk makan sayur bayam merah ini sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati